Intro Sedekah ini sendiri teman-teman, sekarang pada saat kita keluarkan, dia bisa mensucikan jiwa. Jadi ada fungsi yang lain selain memperbanyak harta, dia juga sebenarnya, nanti kita akan jelaskan poin, tapi ini adalah salah satu manifestasinya, yaitu dia akan mensucikan jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini kadang-kadang kotor dengan kemaksiatan, ya, bakhil, penyakit-penyakit hati, hasad, dan segala macam. Sedekah itu mensucikan jiwa, sehingga akhirnya kita kembali kepada kemurnian keimanan, ya, bercahaya kembali hati itu. Allah sebutkan dalam surah At-Tawbah ayat 103 tentang masalah itu. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim At-Tawbah 103 Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoa lah untuk mereka. Dan sesungguhnya doamu itu, hai Muhammad, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Saksi bahasan kita, potongan pertama, ayat. Khut min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ada dua manfaat. Ambillah harta atau zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat atau harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi bersih semua tubuh kita, jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik.